Halo Sobat semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada subscriber saya Yang masih setia mengikuti channel ini sampai saat ini Dan bagi kamu yang belum mengikuti atau belum subscribe channel ini Silahkan subscribe sekarang juga Seperti yang Sobat lihat ini Gelembung udara dari aerator ini Dari batu aerator Gelembung udara ini Begitu juga dengan jatuhan air dari filter talang ini Oke Nah jadi saya mau membahas Apa ini sebenarnya? Nah jadi sampai sekarang Aku rasa masih banyak juga yang masih salah kapra tentang gelembung udara yang dihasilkan Dari mesin pompa udara seperti ini Yang dialirkan udaranya melalui selang ke batu aerator ini Dan menghasilkan gelembung udara seperti ini Banyak yang berpikiran ini adalah oksigen untuk ikan Nah jadi sebenarnya Gelembung udara ini bukanlah oksigen Jadi jika ikan tanpa gelembung udara ini memang pasti tidak akan tahan Akan tetapi jika tanpa gelembung udara ini hanya menggunakan seperti ini Nah seperti di akwarium saya ini tidak menggunakan gelembung udara Hanya menggunakan jatuhan air dari filter talang ini Nah boleh dilihat ikannya juga sehat-sehat semua Meskipun tanpa batu aerator atau gelembung udara dari batu aerator itu Nah jadi sebenarnya batu aerator ini gelembung udara ini tidak pernah menghasilkan oksigen Dia hanya mempercanti atau sebagai hiasan di dalam akwarium Jika mesin pompa udara itu bisa menghasilkan oksigen Yang dialirkan ke batu aerator ini dan gelembung-gelembung udara itu adalah oksigen Tentunya tabung oksigen itu tidak akan pernah dijual kembali Dan penjual-penjual ikan yang ada di Jakarta ataupun di Tulungagung Tidak akan pernah membeli tabung oksigen Hanya menggunakan mesin pompa udara saja Akan tetapi gelembung udara yang dihasilkan dari mesin pompa udara ini Dapat mengeluarkan gelembung-gelembung udara dan menggerakkan air seperti yang sobat lihat ini Nah jadi air akan mengandung oksigen dan aman buat ikan kita Ikan mas koki jika permukaan air ini bergelombang Nah seperti yang sobat lihat ini Gelembung udara ini menghasilkan gelombang dan akan menjadi oksigen Apabila permukaan air ini bergelombang Nah bagaimana jika gelembung udara yang dihasilkan dari mesin pompa ini dimatikan Maka ikan tetap juga akan tetap aman Kenapa? Karena permukaan air tetap bergelombang Dan gelombang itu dihasilkan melalui output dari filter samping ini Nah meskipun hanya seperti ini Ini sudah termasuk menghasilkan oksigen Kenapa? Karena output ini jatuhnya air ini ke dalam akwarium kita Tentu membuat permukaan air ini bergelombang Meskipun hanya sedikit Tetapi itu sudah menghasilkan oksigen yang cukup untuk ikan mas koki kita Nah semoga sobat semuanya setelah melihat video ini Tidak ada yang salah kapra lagi Karena mesin pompa udara itu tidak pernah menghasilkan Dan memang tidak pernah Memang tidak pernah menghasilkan oksigen Dia hanya menghasilkan udara saja Seperti yang sobat lihat gelembung udara ini Ini hanya untuk mempercanti atau menghias isi di dalam akwarium Nah gelembung udaranya itulah yang membantu menggerakkan permukaan air ini Supaya bergelombang, bergerak Nah jika permukaan air ini bergelombang, bergerak Maka otomatis oksigen akan tercukupi di dalam akwarium kita Oke sobat semuanya Sekian dulu video dari saya Semoga video saya ini bermanfaat Untuk sobat semuanya Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share Sampai jumpa Salam satu air